Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomen The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingji Season 7 Versi Manhua Episode 25 Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Dewa Sassin ngamuk kepada roh darah bumi Yang tidak sudi jika ditolong oleh roh darah bumi Hingga akhirnya ketika Dewa Sassin akan menyerang roh darah bumi Tata Gata pun terpaksa memukul dan menyegel Dewa Sassin dengan segel buddhanya Di episode ini, Sassin diawali dengan diperlihatkannya Dewa Sassin yang sudah tengkurap tak berdaya Dan punggungnya tersegel oleh segel buddha dari Tata Gata Di situ Tata Gata pun berkata Tata Gata tidak pernah berkhianat dan menyerang siapapun dari belakang punggungnya di sepanjang hidupnya Terik telapak tangan pertama yang tak terduga ini Untuk pertama kali terpaksa aku gunakan padamu Sassin Mohon Sassin Guanyin bisa memaafkanku ya Ucap Tata Gata di situ sambil memberikan hormat Aku hanya bisa mengatakan ini adalah kebijakan yang buruk Tapi ku harap kau bisa mengerti Ucap Tata Gata lagi Lalu roh darah bumi pun berkata Sassin Guanyin dan iblisnya di dalam dirinya Jika mereka bersatu maka itu akan membawa malah petaka kepada tiga alam sekaligus Yaitu alam surga, bumi, dan alam manusia Tata Gata kenapa kau malah menyalahkan pukulan telapak tanganmu Kau memang dilahirkan untuk selalu peduli kepada sesama Lalu Tata Gata pun berkata Roh darah bumi tolong segera selamatkan Sassin Aku berjanji untuk melakukan tiga hal yang kau minta Tetapi permintaanmu yang paling pertama harus jangan sampai melanggar jalan yang benar ya Dan aku pasti akan melakukan apapun yang kau minta Lalu darah bumi pun segera menyanggupinya dan berkata Baiklah, aku akan segera menghilangkan relik iblis dari tubuh Sassin Cepat bantu dudukan dia Seketika Tata Gata pun langsung mengangkat dan mendudukan Sassin di situ Roh darah bumi pun kemudian segera mendekat Ia pun lalu mengeluarkan ajiannya Seketika keluar cahaya biru dari tangannya Lalu roh darah bumi pun segera meletakkan tangannya ke kepala dewa Sassin Tata Gata pun tampak keheranan Karena cahaya biru dari tangan roh darah bumi Mulai menyebar ke tubuh dewa Sassin Lalu darah bumi pun berkata Relik iblis Hal tersulitnya adalah mencari tahu di mana ia bersembunyi di tubuh musassin Dan terlihat cahaya biru tadi berubah menjadi air Yang membentuk bola yang akan menyegel dewa Sassin Sekel ini mirip yang pernah dilakukan oleh Raja Kebajikan kepada roh darah bumi guys Lalu darah bumi pun berkata Raja Kebajikan itu tampaknya tidak mengerti Dia berpikir bahwa dengan memaksa bagian dari peninggalan iblis Itu sudah selesai Lalu Tata Gata pun langsung menjawab Darahmu dan relik iblis Tentunya memiliki atribut yang sama Bukankah kamu seharusnya dapat menemukan relik itu dengan mudah di tubuh Sassin Dan terlihat segel air itu pun mulai penuh Dan benar-benar mengurung dewa Sassin Lalu roh darah bumi pun berkata Relik iblis itu mengacaukan pikiran Dan ia menyebar menjadi beberapa bagian di dalam tubuh Untuk mencari semua itu Maka itu membutuhkan waktu kurang lebih satu jam Lalu Tata Gata pun bertanya lagi Dalam hal ini Hei roh darah bumi Dapatkah kau memberitahuku Kenapa kamu yang mati Kok bisa-bisa hidup kembali Dan setelah ia selesai menyegel Sassin Lalu darah bumi pun berkata Oke baiklah aku akan memberitahu semuanya kepadamu Lalu roh darah bumi pun mulai bercerita Saat itu pada saat pertempuran dengan dewa surga Aku dikalahkan mereka karena tipu muslihat dari kura-kura tua itu Dan akhirnya esensi ilahiku diledakkan menjadi lima bagian Dan dimasukkan ke jantung bumi Niat awal Tianyi Yaitu adalah menggunakan jantung bumi untuk memblokir dan mengikat jiwaku Tapi dengan kekuatan reinkarnasiku Aku menyempurnakan lima elemen ilahi itu Menjadi lima tubuh iblis Mendengar hal itu Tata Gata pun jadi terkejut dan berkata Lima tubuh iblis Roda rah bumi yang sebelumnya mati itu Apakah salah satunya? Lalu roda rah bumi pun mengangkat tangannya dan menjawab Betul Setiap tubuh iblisku Juga mempunyai peninggalan iblis ajaib Dan raja kebajikan Telah mengambil setengahnya Dan setengah sisanya yaitu berada di dalam tubuh sasin Tata Gata pun lalu bertanya Mengapa raja kebajikan Taizun mengambil peninggalan ajaibmu? Lalu roda rah bumi pun menjawab Tata Gata Bagaimana kamu bisa tidak tahu jawabannya? Kamu hanya tidak ingin mempercayai jawabanmu kan? Tata Gata kemudian menjawabnya Aku punya satu asumsi dalam pikiranku Tapi aku tidak tahu apakah itu sama dengan apa yang akan kau katakan Lalu roda rah bumi pun meneruskan penjelasannya Tata Gata Peninggalan atau yang disebut relik Adalah inti dari berkumpulnya iblis ataupun dewa Dan peninggalan milikku adalah yang disebut rumah ajaibli Sedangkan apa yang kau sebut kebajikan Dao Itu mengacu pada peninggalan Dao atau peninggalan Buddha Tetapi yang paling kuat adalah kombinasi antara relik iblis Dengan relik Dao atau relik dewa Mendengar hal itu Tata Gata pun lalu berkata Peninggalan dewa Tujuan utama Taizun adalah peninggalan itu Roda rah bumi pun lalu menyahut Tata Gata Itu juga yang ada di dalam pikiranmu kan? Betul sekali Ucap Tata Gata Lalu roda rah bumi pun berkata Tata Gata Aku ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan Silahkan jawab dengan jujur ya Ini adalah pertama kalinya aku memintamu melakukan hal ini Lalu kemudian roda rah bumi pun berkata Tata Gata Karena Raja Kebajikan adalah salah satu dari dewa kuno Yang mempunyai kedudukan yang tinggi di langit Akan tetapi Dia telah mengorbankan Sasin Guan Yin Untuk mencari kesempatan mencuri relik meninggalan Ajaibku Perilaku jahat semacam ini Apakah kamu akan tetap menegakkan kebenaran dan membunuhnya? Dan terlihat Tata Gata pun tanpa keraguan menatap roh darah bumi dan berkata Iya Sin kemudian beralih memperlihatkan kerabatu yang berteriak Ayo Dan terlihat penjaga hitam dan penjaga putih pun bersiap menyerang dan berteriak Suara ketiga Apakah kamu sudah siap? Lalu terlihatlah penjaga hitam mengeluarkan peti mati Dan dari peti mati itu kemudian keluar kekuatan berwarna hijau yang berputar Kerabatu yang melihat tali itu kemudian berkata Peti mati kertas Apakah kalian bercanda? Lalu terlihat kertas-kertas putih yang banyak sekali Yang kemudian berkumpul menjadi satu dan membentuk kepala tengkorak raksasa Yang mengerikan dan langsung melahap kerabatu Dan doar Wukong yang melihat dari kejauhan pun terkejut Dan seketika kerabatu pun sekarang sudah terkurung di dalam peti mati kertas itu guys Kerabatu pun jadi panik dan berkata Bagaimana ini bisa terjadi? Ia pun mendobrak-dobrak peti itu dari dalam Akan tetapi tampaknya peti mati kertas itu masih kokoh berdiri di situ Sialan, lepaskan dia Ucap kong di situ Lalu pengawal putih pun di situ berkata Bagaimana kerabatu kita dan santo? Kau sekarang tidak bisa melarikan diri Hei Raja Kera Kematianmu ada di tanganku Seketika penjaga hitam putih pun langsung mengeluarkan teriakan terkuatnya Dan Weng Weng Teriakan-teriakan itu mereka arahkan ke peti mati kertas itu Kerabatu yang ada di dalamnya pun merasakan kesakitan yang luar biasa Hal itu membuat ia pun berteriak sekuat tenaga Sedangkan penjaga hitam putih pun terus saja mengeluarkan gelombang teriakannya Kerabatu pun semakin tak berdaya Hal itu membuat tubuhnya pun kini mulai retak dan terkikis Dengan terus menutupi telinganya Ia pun semakin kewalahan Dan Blah Terlihat di dalam peti itu Tubuh kerabatu meledak guys Penjaga hitam putih pun lalu berkata Di peti mati huanyin ini Tangisan dan teriakan kami Akan meningkat ratusan kali Dan setelah tubuh kerabatu hancur Penjaga hitam putih pun segera mengangkat peti mati dan akan membawanya pergi Wukong pun langsung berteriak Hei letakkan peti mati kertas itu Lalu penjaga hitam putih itu pun berkata Tiga teriakan ku telah berlalu Jadi Salahkan saja dia yang tak mempunyai kemampuan menahan serangan kami Sun Wukong yang tak terima mayat kerabatu akan dibawa mereka Ia pun langsung melompat dan berteriak Cepat turunkan peti mati kertas itu Jangan pikir kau bisa pergi dari sini Tapi tiba-tiba Terlihat sebuah rantai yang melesat ke arah Wukong Dan Doar Dan ternyata itu adalah manusia kuda putih dan banteng hitam Atau yang disebut dengan Mintosaurus Agar tak menyerang penjaga hitam putih disitu Ia lalu berkata Sun Wukong kau mau pergi begitu saja tanpa melawanku Sedangkan penjaga hitam putih pun kini sedang membawa mayat dari kerabatu Dan ia berkata Hei Minotaurus Wajah kuda aneh Monyet yang tertinggal itu terserah kamu mau apakan Ku serahkan padamu Dan mereka pun berjalan akan pergi dari tempat pertempuran itu Lalu tiba-tiba terlihatlah tangan dari kerabatu yang tertinggal disitu Tiba-tiba saja bergerak Tangan itu kemudian melompat dan terbang ke atas peti mati kertas Dan seketika terlihatlah api yang berkobar dari dalam peti mati itu Api itu berkobar semakin besar Hingga membuat tutupnya pun lepas sehingga api itu meluap-luap ke atas langit Wukong pun melongo melihatnya Dan berkata Ini adalah abu tebal kelahiran Dan tiba-tiba terlihatlah tangan dari kerabatu tadi melekat ke dalam kobaran api itu Dan tak disangka kobaran itu berubah menjadi sosok tubuh kerabatu lagi Kerabatu yang saat ini telah terlahir kembali Kemudian berkata Aku adalah batu yang lahir dari api langit Api adalah semangat dan juga hidupku Jadi momentum pertemuanku dengan api Bisa melahirkan tubuhku kembali Aku tadi hanya ingin melihat kekuatan diriku sendiri Apakah kekuatanku sebesar kemampuan dari dewa Dan aku juga ingin melihat kemampuan dua penjaga hitam dan putih itu Bisakah monster itu menangisiku tiga kali dan membuatku mati Jelas saja Hal itu langsung membuat kedua penjaga hitam putih dan juga manusia kuda sangat kaget Sedangkan wukong pun sangat senang Dan bangga melihat rekannya ternyata kuat seperti dirinya Kerabatu yang masih melayang di udara itu pun berkata Serangan hantu tiga kali menangis sama sekali tak mempan padaku Aku tak perlu banyak bicara lagi menjelaskan kekuatanku kan Ia pun lalu bersalto dan menghampiri wukong Dan di hadapan wukong ia pun berkata Hei raja kera Aku tak akan pernah mempermalukan nama santo langit agung gitian yang kau berikan kepada aku Wukong pun langsung menoleh ke arah kuil bukong dan berkata Aku tidak bisa lama-lama Aku ingin membunuh mereka semua secepat mungkin Aku tahu caranya Kerabatu pun memberikan hormat kepada kakak pertamanya dan berkata Ayo kita bekerja sama Tapi tampaknya wukong pun hanya terdiam dan memandang dengan aneh kepada mereka Hal itu membuat penjaga hitam putih dan Minotaurus jadi kebingungan Apa yang sebenarnya akan direncanakan oleh wukong Lalu wukong pun melirik kepada kerabatu dan berkata Apakah hanya untuk memukul dua setan kecil ini kita harus bersatu Pantaskah ayam-ayam itu dibunuh dengan palu kudamku Dengan sisa jiwa busuku ini Tampaknya sudah lebih dari cukup Mendengar hal itu Minotaurus bersama dengan kedua penjaga itu pun jadi tak terima dan berkata Hei kau meremehkan kami Penjaga neraka hitam putih Ayo bunuh mereka bersamaku Ucap Minotaurus Tapi tak disangka kedua penjaga yang saat ini sudah merasa ketakutan dengan kekuatan wukong Dan kerabatu itu pun berkata Dewa aku sudah menangis tiga kali Kami akan pergi saja Kamu jadilah manusia hantu yang gentayangan sendiri saja Minotaurus itu pun jadi kesal dan berkata Dasar kalian berdua idiot Lalu wukong pun langsung melompat dan ia berteriak Hei kamu monster aneh Saatnya kau pergi berinkarnasi Minotaurus pun hanya terkejut melihat wukong yang melompat itu Dan seketika wukong pun langsung mengeluarkan tongkat sakti andalannya Tongkat itu lalu ia pegang dengan kedua tangannya Tongkat itu semakin membesar dan berubah menjadi tongkat sakti raksasa Aku tak ingin membuang waktu lagi Aku akan menyelesaikannya dengan cepat Teriak wukong Minotaurus itu pun terlihat tampak bengong dan panik Wukong pun langsung memukulkan tongkat sakti raksasanya dan berteriak Tongkat harapan Bantu aku selesaikan ini dengan cepat Dan Ma'wet doar Dan ternyata tak disangka wukong malah memukul istana wukong sangat keras dengan tongkat sakti raksasanya itu guys Minotaurus pun hanya melongo dan terkejut dan berkata Bukan aulah kosong Sedangkan kerah batu pun disitu juga tampak terkejut dan berkata Keren Sungguh tak terduga Dan terlihat pukulan tongkat emas raksasa itu Membuat bukan aulah kosong atau aulah wukong jadi hancur lebur guys Wukong pun kemudian meletakkan tongkatnya Dan ia berputar dan melompat ke atas tongkat saktinya Dan terlihat kini wukong dengan kerennya berdiri dengan gagah di atas tongkat emas raksasanya Ia pun lalu berkata Hei bagaimana Hei monster aneh berkepala dua Apa kau masih ingin bertarung Sin kemudian beralih di kediaman Tuan Su Disitu memperlihatkan pot yang berisi dengan bunga-bunga yang mempunyai wajah hantu Terdengar disitu ada yang berkata Guru Tan San Zhang Apakah anda ketika berada di pasar telah melihat bunga ini Lalu terdengar Bisutong pun menjawab Betul aku telah melihatnya Lalu Putri Tengkorak pun berkata Bunga itu sangat jelek Sedangkan Baishi pun berkata Bunga itu juga aromanya sangat kuat Lalu Tuan Su pun menjelaskan Kalau itu adalah jenis bunga yang bernama wan Yang digunakan untuk wawanginan Bahkan dari jarak 10.000 mil Kamu masih dapat menemukan aromanya Lalu Tuan Su pun berkata lagi Tentu saja legenda seperti itu selalu dibesar-besarkan Tapi itu benar-benar benda dunia yang paling harum Bisutong yang keheranan disitu kemudian bertanya Tuan Su pasti yang merencanakan dan menanam tanaman bunga jenis ini Apakah itu anda lakukan karena ada hubungannya dengan hidup dan mati? Tuan Su pun lalu menjawab Master Tan San Zeng benar-benar bijaksana Aku menanam bunga wanli sun siang ini Hanya untuk menggunakan aromanya yang kuat itu Untuk menutupi aroma orang-orang yang mati di pasar Karena mayat yang dihidupkan kembali itu mengeluarkan bau anjir Mendengar hal itu Yuto pun jadi terkejut dan bertanya Apa? Apakah penduduk desa yang berjalan itu adalah orang mati? Lalu Tuan Su pun menjawab bahwa mereka itu adalah separuh manusia Dan separuhnya lagi adalah mayat yang berjalan Mendengar hal itu, Bisutong pun lanjut bertanya Belum lama ini kita pernah dicegat oleh pasukan mayat yang muncul di padang pasir Apa hubungannya kumpulan mayat berjalan itu dengan Tuan Su? Lalu Tuan Su pun menjelaskan Kalau mereka menjaga desa reinkarnasi Karena sering ada pencuri kuda yang muncul di padang pasir Tetapi setiap orang yang mencurigakan mendekati desa samsara Maka akan diusir atau dibunuh Lalu Bisutong pun bertanya lagi Tuan Su, setelah Anda meminum obat mujarab itu Kamu kan menjadi hidup abadi Sebenarnya tentang mayat yang dibangkitkan itu kenapa bisa terjadi? Lalu Tuan Su pun menjawab Itulah kekuatan khusus kuburan umur panjang Siapapun yang dimakamkan disana Orang-orang itu akhirnya akan menjadi hidup kembali dari dalam lumpur Mendengar hal itu Bisutong pun kemudian berkata Benar-benar tempat yang aneh di dunia ini Sin kemudian beralih memperlihatkan seseorang yang baru membuka matanya dan berkata Dimana aku? Dan ternyata itu adalah Aoye Dan terlihat ia pun berusaha menggerakkan tubuhnya dari dalam tanah Ia pun lalu bangkit dari tanah dan berdiri Dan ia pun seketika dikejutkan oleh sesuatu Karena saat ini ia melihat ia sudah berada di tempat seperti di pemakaman Tempat apa ini? Ucapnya Dan benar saja ia pun seketika terkejut ketika membaca tulisan di atas batu itu Pemakaman kehidupan abadi Ucapnya Ia pun kemudian merasa kepalanya sangat sakit Dan berusaha mengingat kejadian sebelumnya Ia pun berkata Bukankah seharusnya aku berada di gurun? Saat itu aku mendengar sebuah ledakan di hotel siangsi Kemudian berteriak memanggil Bisutong Ia pun lalu teringat ketika saat itu ia berlari sekuat tenaga Untuk keluar dan menyusul guru dan yang lain Tapi badai pasir yang datang itu keburu masuk dan mengenai hotel Dan akhirnya Aoye pun terkena reruntuhan dari kehancuran hotel itu Sedangkan Bisutong dan yang lain pun masih bisa melarikan diri dari kejaran badai pasir waktu itu Aoye pun kemudian terkubur di reruntuhan hotel yang telah hancur Ia pun tak bisa bergerak dan terluka parah di situ Hingga akhirnya sang pemimpin zombie pun menemukan Aoye Ia pun saat ini kemudian khawatir dan takut Ia lalu berkata Lalu kemudian Bagaimana dengan guru Tan San Zhang? Apakah mereka selamat dari bahaya? Dan kini terlihatlah jenderal zombie pun sudah berada di depan Aoye Ia pun lalu berkata Hei bocanaga apakah kau hidup kembali? Taukah kamu mengapa aku membawamu ke pemakaman Changseng? Lalu Aoye pun menjawab Bagaimana aku bisa tahu apakah kamu yang telah menguburku di dalam tanah? Lalu jenderal zombie pun menjawab Tentu saja itu karena kau sudah mati Mendengar hal itu Aoye pun jadi kaget dan tak percaya Apa? Tapi aku saat ini merasa masih hidup Lalu raja zombie pun kemudian menjelaskan Hei bocah kau telah jatuh dari ketinggian gurun Tulang lehermu patah Jika kamu tak percaya Rasakan saja lehermu Jelas saja hal itu langsung membuat Aoye sangat kaget Dan ia pun langsung memegang lehernya Dan benar saja Aoye pun merasakan kalau lehernya benar-benar patah dan terluka parah Seketika ia pun merasa sangat terpukul dan langsung tertunduk lesu Ternyata aku benar-benar sudah mati Ia pun lalu menangis dan seakan tak percaya Ia pun berkata Aku sudah mati Tetapi mengapa kesadaranku masih hidup? Ini tidak mungkin Tidak mungkin Teriak Aoye disitu Lalu raja zombie pun kemudian berkata kepada Aoye Hei bocah ini adalah desa samsara Tepatnya di pemakaman umur panjang di hausan Tanah yang menguburmu itu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali seseorang dari kematian Sehingga kamu dapat hidup kembali Seketika Aoye pun sangat kaget dan berkata Bagaimana bisa ada seperti itu? Lalu raja zombie pun berkata Kamu tak percaya Dan sambil mengangkat tangannya Raja zombie kemudian berkata Anak-anak semua bangun Setelah sang raja berkata seperti itu Tiba-tiba saja mayat-mayat hidup pun keluar dari keburannya Jelas saja hal itu membuat Aoye sangat ketakutan Mayat-mayat hidup itu pun sangat banyak Dan perlahan-lahan berjalan mendekat kepada Aoye Lalu raja zombie pun berkata Wahai saudaraku Kita mempunyai anggota baru seorang bocah dari kelan naga Hal itu membuat Aoye pun semakin ketakutan dan berteriak Apa? Aku akan menjadi seperti mereka? Tidak! Guru! Tolong selamatkan aku! Sin kemudian beralih di bukan kuil kosong Di situ terdengar Wukong pun berkata Hei monster rinyang Turuti perintahku Ayo cari Siti Garba Jangan main-main Atau aku akan membunuh kalian semua dan membelah menjadi dua Dan terlihatlah saat ini Minotaurus bersama dengan Wukong dan Kerabatu Berjalan di atas tongkat emas raksasa menuju kuil Wukong Minotaurus pun menjawab perkataan Wukong Raja Kera Kami tidak akan berbohong kepada anda Tuan Siti Garba sedang berada di lantai neraka 19 Sedang menunggu anda Di situ Minotaurus pun kemudian berkata Kau telah menghancurkan kuil Wukong ini Raja Siti Garba Pasti tak akan memaafkanmu Wukong pun dengan santainya kemudian menjawab Terus kenapa? Salahkan saja Siapa yang menyuruhmu menghentikanku? Ayo tunjukkan saja di mana jalannya Minotaurus pun berkata Jika Siti Garba tahu kalau kuil Wukong dihancurkan Ya pasti akan menyalahkan kita berdua Dan menghukum kita dengan belatung neraka yang sangat sakit Lalu kepala kuda pun menjawabnya Jangan bicara seperti itu Aku paling takut dengan belatung cacing Lalu kepala banteng pun berkata lagi Ini semua salahmu Kenapa kau menghentikan mereka? Dan terlihat mereka terus saja berdebat satu sama lain guys Sambil melihat dan mendengarkan monster aneh itu saling bertengkar Wukong pun kemudian bertanya kepada Kerabatu Hei Kerabatu Apakah menurutmu Siti Garba mengharapkan kita untuk mencarinya? Lalu Kerabatu pun menjawab Tampaknya setiap gerakan kita berada di bawah kendalinya Lalu Wukong pun dengan santainya berkata Apa yang kamu takutkan? Surga sembilan hari dan sepuluh tempat Lalu apa? Tak ada tempat yang tidak berani kekunjungi Melihat seniornya yang pemberani itu Sambil berjalan menuju Kewilbukong Kerabatu pun berteriak Tidak takut Neraka lantai sembilan belas Kami datang Beralih di tempat Tata Gata Saat ini roh darah bumi pun berkata kepada Tata Gata di antara api unggun Meskipun Taizun termasuk tiga dewa kuno surgawi Tapi dia berperilaku jahat Tata Gata Apakah kamu akan membelanya? Atau akan membunuhnya? Mendapatkan pertanyaan seperti itu Membuat Tata Gata pun sejenak terdiam dan berpikir Ia lalu mengingat saat dirinya menginjak remaja Saat itu ia sedang berlari memanggil-manggil Raja Harta Lingbao Tiangzun Dan sambil menuju ke Guru Lingbao Ia pun berkata Tidak mungkin Aku benar-benar tidak memahaminya Dengan penuh semangat Tata Gata pun berkata Guru Lingbao Aku memikirkan sebuah jawaban dari pertanyaan saat aku membaca Bisakah Anda membantu saya? Lalu Lingbao pun berkata Tenang Tata Gata Lupakan saja semuanya Jangan cemas Dan terlihat Lingbao pun terus menulis Hingga akhirnya Lingbao pun menyuruh Tata Gata untuk berbicara Tata Gata pun kemudian bertanya tentang perbedaan Antara dewa dengan iblis Karena saat itu ia belum mengetahuinya Lalu Lingbao pun berkata Yang menjaga dan menyelamatkan makhluk hidup itu adalah dewa Sedangkan yang menghancurkan makhluk hidup itu adalah iblis Lalu Tata Gata pun bertanya lagi Lalu bagaimana jika seorang dewa yang hidup Kemudian membuat kehancuran dan masalah kepada makhluk hidup Apakah dia disebut dewa atau disebut iblis Lalu Lingbao pun berkata Kau tak akan menemukan jawabannya Jika kamu tidak berbuat apa-apa Apakah kamu mengerti? Dan seketika Tata Gata pun mengambil kuas milik Lingbao Dan menyelupkannya dengan tinta di situ Lalu ia pun berlari menuju kolam Tata Gata pun kemudian meneteskan tinta ke dalam kolam Dengan kuas yang dipegangnya Lalu kolam yang jernih itu Seketika menjadi tercemar dengan tinta hitam itu Lingbao pun tampak memperhatikan apa yang dilakukan Tata Gata itu Dan Tata Gata pun di situ berkata Kolam air yang jernih Sejernih apapun Asalkan sekali saja diwarnai dengan setetes tinta Itu tidak akan pernah bisa dikembalikan ke keadaan semula Lalu terlihat Lingbao pun tersenyum dan berkata Untuk seorang dewa Satu langkah pun tidak boleh salah Karena jika tidak Tata Gata pun langsung meneruskan perkataan Lingbao dengan berkata Langit bisa membunuhnya Bumi bisa menghancurkannya Bahkan mungkin semua makhluk di Duna Ibis Juga akan benar-benar bisa membunuhnya Sinasubrali di saat sekarang Tata Gata pun lalu berkata kepada Roh Darah Bumi Jika itu benar Raja Kebajikan Taizun benar-benar melakukan hal buruk yang anda katakan Aku pasti akan menegakkan kebenaran dan menghukumnya Seketika Roh Darah Bumi pun tersenyum dan berkata Haha inilah jawaban yang ingin aku ketahui darimu Tata Gata Sin kemudian berpindah di tempat Raja Kebajikan Disitu terdengar Taizun berkata Tata Gata Lalu diperlihatkan bahwa disitu terdapat patung berbagai dewa Lalu Taizun pun berkata lagi Tata Gata Tetapanmu itu ingin membunuhku bukan? Jangan khawatir Orang berikutnya yang akan berurusan denganku Adalah kamu Ayo Tunggu aku Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton